Perkenalkan lor, nama saya I-Cang dengan quotes hari ini Buat kamu yang merasa hidup itu berat dan tidak adil Tenang, kamu sendirian lor Sesuai request dari kalian Kali ini kita akan mengalur film asal Korea Selatan Berjudul I Saw The Devil tahun 2010 Film bergenre action thriller ini sangat-sangatlah epic Mengerikan dan disturbing banget lor Bahkan komisi perfilman Korsel sampai Memaksa sang sutradara Kim Jiwon Untuk memotong sin-sin yang terlalu sadis Sampai total 7 sin dihilangkan I Saw The Devil mengisahkan tentang seorang pria yang memburu psikopat Karena telah memperkaos dan membunuh tunangannya Namun aksi balas dendam yang dilakukannya sangat-sangat mengerikan dan brutal lor Seperti apakah kengerian film ini Langsung aja kita ke request tebak-tebakan dari Dulurku Kasian ya Ini nama asin, temang begini lor, kasian lor Cak, kalau sayi disabunin, tayinya yang wangi apa sabunnya yang bau? Sebuah pertanyaan yang luar biasa tolol ya Setelah aku praktekkan lor, ternyata hasilnya menjadi sabun aroma sayi Monggo sekecah Pada suatu malam, seorang supir bis sekolah bernama Kyung Chul Sedang mengendari mobilnya di tengah hujan salju sendirian Jalanan terlihat sangat sepi Sampai akhirnya dia melihat seonggok mobil yang bannya bocor Dan dikemudikan oleh seorang wanita bernama Jo Yoon Dia sedang menunggu mobil Derek Sambil menilpon tunangannya yaitu So Yoon Seorang agen Intel Korea Selatan yang sedang sibuk bekerja Dan berhalangan menemui Jo Yoon di ulang tahunnya hari itu Tak lama kemudian Kyung Chul pun turun dari mobilnya dan menghampiri Jo Yoon Lalu menawarkan membetulkan bannya ketimbang menunggu Derek yang masih lama Jo Yoon pun menolak dengan halus Karena dia hanya sendirian, jalanan sepi dan takut kalau Kyung Chul ini orang aneh ya kan Jo Yoon pun memberitahu So Yoon bahwa ada seorang pria Yang memaksa untuk mengecek bannya yang bocor Dan So Yoon memintanya menunggu mobil Derek saja Di lain sisi kita juga diperlihatkan So Yoon yang begitu menyayangi tunangannya lor Karena di tengah waktu tugasnya So Yoon masih sempat menyanyikan sebuah lagu untuk Jo Yoon Lalu tepat setelah So Yoon menutup teleponnya Kyung Chul mengatakan kepada Jo Yoon jika ban mobilnya bocor parah dan harus segera ditambal Namun Jo Yoon masih menolak dan lebih memilih menunggu mobil Derek Akan tetapi Kyung Chul sempat terdiam beberapa saat lalu dia tersenyum Suasana pun begitu mencekam bukan hanya karena gelapnya malam di tengah salju Tapi Jo Yoon yang sendirian juga merasa takut Karena mobil Kyung Chul masih belum beranjak sama sekali Dan inilah aku melihat sang iblis Tak kasih tahu aja lor ini salah satu film yang dulu banget aku habis lihat filmnya tak hapus Saking sadis dan mengganggunya Jo Yoon tersadar di dalam sebuah rumah dalam keadaan telanjang dan terbungkus plastik Sementara Kyung Chul sibuk memilih pisau dan mengatakan jika kulit Jo Yoon sangatlah lembut Jadi prosesnya akan berjalan dengan mudah Di sisa-sisa kesadarannya Jo Yoon terus mengibah agar dirinya dibebaskan Karena sedang mengandung Tapi Kyung Chul tidak menggubrisnya sama sekali Dia hanya terdiam dan langsung menghujamkan pisaunya ke leher Jo Yoon Dan mulai memutilasinya Sumpah sih kopet banget ini orang mana sambil ngopi lagi Di tengah proses mengerikan itu Cincin tunangan Jo Yoon terlepas dan masuk ke dalam saluran Keesokan harinya kepolisian dikejutkan dengan penemuan plastik berisi telinga manusia Oleh seorang bocil di pinggir sungai Tim forensik polisi langsung dikerahkan untuk mencari potongan-potongan tubuh lainnya Tim tersebut dipimpin oleh polisi yang kita panggil sesuai nama aktornya saja yaitu Ho Jin TKP pun dipenuhi oleh orang-orang sekitar Termasuk banyak reporter Juga ayah Jo Yoon yang bekerja sebagai detektif bernama Jang Dan tunangannya yaitu So Yoon Mereka berdua pun terlihat sangat terpukul Terlebih ketika tim forensik menemukan kepala Jo Yoon yang tergeletak di dalam sungai Sungguh ironis Jang dan So Yoon bekerja di bidang keamanan Namun Jo Yoon meninggal dengan sangat-sangat tragis di tangan seorang pembunuh Terutama So Yoon yang merasa bersalah Karena sering berhalangan bertemu dengan tunangannya Khususnya di hari ulang tahun Jo Yoon Yang menjadi malam terakhirnya hidup di dunia Di dalam tangis dan doanya So Yoon pun berjanji akan membalas pelaku pembunuhan 10.000 kali dari rasa sakit yang dialami Jo Yoon Alih-alih menyerahkan kasusnya ke kepolisian Jo Yoon berniat mengusut pelakunya sendiri bahkan sampai cuti panjang selama dua minggu Dari empat orang terduga yang dipilih oleh kepolisian Atas kasus-kasus kriminal mereka sebelumnya yang mirip dengan kasus ini Baik yang sudah terbukti maupun yang belum So Yoon pun menemui dua terduga diantaranya Yang pertama So Yoon mendatangi langsung di kosannya Mencekiknya dan menyerang piton sawahnya dengan palu Lalu melaporkannya ke polisi karena dia terbukti membunuh gadis dua bulan sebelumnya Sementara terduga yang kedua So Yoon mencegatnya di jalan dan langsung menyerangnya dengan sangat brutal Tapi dari kedua terduga tersebut Tidak ada satu pun dari mereka yang mengenal foto TKP mobil Dimana Jo Yoon telah dibunuh Sementara itu Kyung Chul yang sedang nyetir mobil di malam hari Lagi-lagi mengincar seorang wanita yang sendirian Sebut saja dia Tukiem Kyung Chul pun beralasan akan mengantar Tukiem pulang Karena sudah terlalu malam dan tidak ada bis yang lewat lagi Dengan terpaksa Tukiem pun menerima ajakan Kyung Chul Namun di perjalanan suasana begitu mencekam Karena Kyung Chul diem aja gak respon ketika Tukiem mengajak ngobrol Lalu tiba-tiba Terduga berikutnya yang didatangi So Yoon adalah Kyung Chul Dia mendatangi rumah Kyung Chul sesuai yang tertulis di laporan kepolisian Dan hanya bertemu dengan ayah ibu juga anak Kyung Chul Agar tidak curiga So Yoon mengaku sebagai petugas asuransinya Kyung Chul Lalu menunjukkan foto Kyung Chul Ibunya pun yakin jika pria di foto itu memang anaknya Namun dia merasa takut melihat wajah Kyung Chul Yang sekarang begitu mengerikan Karena usut punya usut lor Kyung Chul kabur meninggalkan keluarganya begitu saja Dan sudah lama tidak ada kabar Jadi gak mungkin dia menyiapkan uang asuransi untuk ayah ibunya ya kan Kedua ortunya tidak tahu dimanakah Kyung Chul sekarang Namun untungnya anak kandung Kyung Chul yaitu Sang Won Tahu dimana lokasi kediaman ayahnya Dan So Yoon pun langsung otw ke sana Karena Kyung Chul tidak ada di rumahnya So Yoon pun leluasa memeriksa kamarnya yang begitu rapi Namun anehnya tembok rumah dilapisi dengan plastik Selain itu seluruh laci lemari digembok Dan So Yoon pun langsung membukanya paksa Ternyata di dalamnya berisi barang-barang wanita Mulai dari tas, patu, gelang, kancut sampai daleman Sampai akhirnya angin berhembus dari pintu depan yang masih terbuka Dan mendorong pintu menuju ke ruangan gelap di belakang kamar Yah, itulah tempat yang selama ini digunakan oleh Kyung Chul Untuk menjagal korban-korbannya So Yoon pun hanya terdiam melihat lantai yang penuh bekas darah Hingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang familiar di dalam saluran Tak lain tak bukan adalah cincin tunangannya Jo Yoon Marah, dendam, sedih, terpukul dirasakan oleh So Yoon Karena tunangannya telah dibunuh oleh terduga ketiga Yaitu Kyung Chul Di waktu yang sama Kyung Chul sedang bekerja mengantar gadis-gadis SMA pulang sekolah Dan tanpa dia sadari mobilnya sudah ditempeli pelacak oleh polisi Karena insiden hilangnya Mbak Tukiem Polisi pun sempat ke sekolah tempat Kyung Chul bekerja dan terus menilponnya Tapi jelas tidak akan diangkat ya kan Lalu ketika hampir semua anak-anak sudah diantar dan hanya tersisa satu siswi Dengan gendengnya Kyung Chul mulai melakukan aksi bejatnya lagi Yang akan memperkaus gadis tersebut di ladang pertanian Sebelum memulai tindakan biadabnya Kyung Chul sempat mempertanyakan mengapa semua orang di dunia ini membencinya Nah ini nih ini nih Bisanya cuma nyala-nyalain orang Padahal dianya sendiri yang gak waras ya kan lor Tak lama kemudian Kyung Chul mendengar suara seseorang di kejauhan Yang ternyata itu adalah So Hyun Dan akhirnya mereka berdua berhadapan secara langsung di sana Gak pake lama Kyung Chul pun mengambil celurit dan langsung menyerangnya duluan Sementara gadis SMA tadi segera kabur dari tempat itu Alih-alih membunuhnya ketika Kyung Chul pingsan So Hyun mencekokkan sebuah kapsul pelacak ke dalam tubuhnya Mematahkan pergelangan tangan kirinya Juga meninggalkan amplop berisi sejumlah uang Begitu dia sadar Kyung Chul pun hanya tertawa Karena tidak tahu apa yang diinginkan oleh So Hyun kepadanya Dia pun pergi dengan uang itu tanpa naik di sekolahnya Karena sudah tahu jika mobilnya telah dilacak polisi ya kan Namun di lain sisi Kyung Chul jelas tidak sadar Jika pergerakannya juga apa yang dikatakannya Terus dipantau oleh So Hyun dari jauh Karena dia telah menelan kapsul pelacak Kyung Chul pun berjalan cukup jauh sambil nyetop-nyetop mobil yang lewat Sampai akhirnya ada taksi yang mau berhenti meskipun lagi bawa penumpang Dan Kyung Chul pun diperbolehkan ikut menumpang Tapi indilah lah lur Mereka berdua juga seorang kriminil Karena jelas foto supir taksi yang terpampang di dashboard Berbeda dengan wajah supir yang sekarang Lalu yang terjadi Sangat-sangat brutal dan psycho memang Kyung Chul ini lur Dia berhasil membunuh dua orang tersebut Dan ketika membuka bagasi Kyung Chul menemukan seonggok mayat Hasil pembunuhan kedua orang tadi Juga sebuah tas berisi baju bersih Kyung Chul pun langsung memakai baju tersebut Membersihkan darah-darah di badannya Sekalian membuang tiga mayat itu Di pinggir sungai Dengan taksi tersebut Kyung Chul pergi ke klinik terdekat Untuk menyembuhkan luka patah di lengan kirinya Akibat diinjak oleh So Hyun Namun Kyung Chul mengaku jika dia terluka Karena bermain bola Udah disembuhin Bukannya baik-baik Malah ngomong kasar ke pak dokter yang udah tua lur Bukan hanya itu Kyung Chul juga berani menggoda Mbak-mbak apotekar disana Yang kita sebut saja dia Pak Inem Ketika Mbak Pak Inem istirahat sebentar Tiba-tiba Kyung Chul sudah menunggunya di dalam ruangan Dan mengunci pintunya Lagi-lagi dengan tegangnya Kyung Chul memaksa Pak Inem Menanggalkan bajunya satu persatu Dan akan memperkaosnya Tapi tak lama kemudian Karena sudah mengetahui lokasi Kyung Chul Dan apa saja yang dikatakannya So Hyun pun langsung masuk ke ruangan Dan menghajarnya Lalu yang terjadi Seperti sebelumnya lur So Hyun sengaja tidak membunuhnya Dan akan menyiksa Kyung Chul Yang sudah semakin lemah Lalu meminta Mbak Pak Inem Untuk menyembuhkan lukanya nanti So Hyun sempat mengatakan kepada Kyung Chul Bahwa ini hanyalah permulaan Karena mimpi buruknya Akan menjadi lebih mengerikan So Hyun pun akhirnya memotong urat Di pergelangan kaki kanan Kyung Chul Lalu meninggalkannya Begitu saja di suatu tempat Sin-sin kayak gini nih lulur Yang mengganggu Udah di zoom Dirobeknya pelan-pelan lagi Di tengah perjalanannya Dan masih memantau Kyung Chul lewat pelacak So Hyun ditelepon oleh Jang Ayah dari Jo Hyun Juga adiknya bernama Se Hyun Mereka mengingatkan bahwa Tidak ada gunanya balas dendam Menyiksa Kyung Chul Karena nyawa Jo Hyun Tidak akan kembali Dan Kyung Chul yang seorang psikopat Sudah seharusnya diserahkan ke polisi Selain itu Se Hyun juga Parno dan takut Jika sampai nanti Dihampiri oleh si pembunuh Tapi So Hyun tidak menggubris Permintaan mereka Dan akan tetap membalas Kyung Chul Bagaimanapun caranya Sementara itu Kyung Chul sedang asik Makan-makan di rumah Sohibnya Tae Jo Yang sesama pembunuh Dan dia ini juga kanibal lor Kyung Chul Sikopat suka bunuh orang Gak kanibal Nah ini si Tae Jo ini Gak bisa makan selain daging manusia katanya Sambil terus makan Mereka pun ngobrol-ngobrol Dan menurut Tae Jo Pria yang terus menyiksa Kyung Chul Pasti berhubungan dengan Salah satu korban pembunuhannya Selain itu Tae Jo menambahkan Bahwa pria tersebut Memiliki pola pikir yang sama Seperti Kyung Chul dan Tae Jo Karena seakan-akan dia menikmati Penyiksaan dalam memburu Mangsanya Dipatahin dilepasin Dipatahin dirobek Dilepasin gitu terus ya gandur Ketika Kyung Chul terlelap Tae Jo sedang siap-siap memotong Salah satu gadis yang dia sekap di rumahnya Sama biadabnya juga orang ini lor Ternyata banyak gadis-gadis lain yang ditahan di rumahnya Dan akan dipotong layaknya hewan ternak Bahkan Tae Jo punya banyak persediaan potongan-potongan tubuh Di dalam kulkasnya Akan tetapi ketika Tae Jo akan memotong gadis itu So Hyun sudah ada di depan matanya Dan langsung menyiksanya Tae Jo pun diikat dan akan dibunuh Namun tiba-tiba Kyung Chul datang dengan membawa shotgun Dan langsung memburu So Hyun yang terus menghindar kabur dari sana Untungnya Pak So Hyun agen intel Jadi urusan kayak begini biasalah buat dia lor Sementara itu di dapur Tae Jo masih berusaha melepas obeng yang ditusuk ke tangannya Namun ternyata So Hyun yang kabur ke lantai atas Sempat berhadapan dengan pacar Tae Jo Yang tentunya bisa dikalahkan dengan mudah Sampai akhirnya Tae Jo berhasil melepas obeng di tangannya Dan berusaha menghadapi So Hyun Tapi terlalu cupu Tak lama kemudian Kyung Chul datang Namun So Hyun yang sudah mengetahui posisinya Dengan cerdik melempar kail pancing ke lantai Sampai akhirnya So Hyun pun melaporkan rumah penjagalan manusia itu ke kepolisian Dan Tae Jo beserta cememeunya yang terluka parah Diobati dulu ke rumah sakit Mengetahui tindakan So Hyun Pak ketua satuan polisi Ho Jin Menyuruh ayah Jo Hyun yaitu Jang Untuk menghentikan aksi So Hyun Karena tindakannya dapat membahayakan keluarganya Termasuk Se Hyun adik dari Jo Hyun Dilain sisi dua hari setelah kejadian di rumah terkutuk tadi Kyung Chul dirawat secara diam-diam di klinik intelijen Atas permintaan So Hyun sendiri Bawahannya pun bertanya Mengapa So Hyun tidak menyerahkan Kyung Chul saja ke polisi Lalu So Hyun menjawab jika masih ada perasaan yang mengganjal di hatinya Dan Kyung Chul harus membayar apa yang telah dia lakukan terhadap Jo Hyun Lalu bawahannya membahas soal kapsul pelacak yang diberikan ke Kyung Chul Yang bisa keluar dengan mudah ketika dia ee So Hyun pun langsung menyuruhnya berhenti berbicara Karena bisa saja Kyung Chul sudah sadar dan mendengar obrolan mereka Lagi-lagi So Hyun membebaskan Kyung Chul dan membuangnya di suatu tempat terpencil Namun ternyata lor Kyung Chul sadar 100% saat berada di klinik Dan mendengar semua percakapan di ruangan itu Mulai dari siapa So Hyun tunangannya Jo Hyun yang menjadi korban Berikut alamat dan keluarganya Sampai cara membuang kapsul pelacak dengan cara ee Kyung Chul pun menertawakan So Hyun Dan mengatakan jika seharusnya dia dibunuh saat di klinik Bukan malah dibebaskan lagi Selain itu Kyung Chul pun juga memberitahu bahwa sebelum Jo Hyun dibunuh Dia sempat mengiba-iba karena sedang hamil Yang ternyata So Hyun baru mengetahui kehamilan tunangannya tersebut lor Kyung Chul merampas obat pencahar sebotol Juga membunuh bapak apotekar disana Lalu dia menenggak obat itu sebanyak-banyaknya Dan pup di toilet terdekat Yang akhirnya kapsul pelacak itu keluar dari tubuh Kyung Chul Mana dikelihatanin lagi ngambil kapsul di gundukan ee-nya Gak bisa dikelihatanin lor maaf ya Sedangkan So Hyun sayangnya terlambar sampai di apotek Dan sibuk menyelamatkan pak apotekar yang kehabisan darah Karena luka sayat di lehernya Setelah itu Kyung Chul membunuh mas-mas supir taksi yang kebetulan juga di toilet Lalu mencekokkannya kapsul pelacak tadi Dan kabur dengan mobil taksinya Sementara So Hyun dia baru sadar jika Kyung Chul berhasil kabur Setelah menemukan pak sopir yang terkapar di toilet Di rumah sakit ketika Ho Jin sedang memperhatikan Tae Jo dan pacarnya yang dibawa ke UGD Setelah diringkus dari TKP rumah kanibalnya Dia dikejutkan dengan telepon dari Kyung Chul yang menyerahkan diri ke polisi Sedangkan So Hyun yang kehilangan jejak Kyung Chul Pergi ke rumah sakit dan bertanya ke Tae Jo Kemanakah kira-kira sohibnya itu akan pergi Sambil tertawa Tae Jo mengatakan jika Kyung Chul akan membalaskan dendamnya Dengan menargetkan keluarga Jo Hyun selanjutnya Baru setelah itu dia pun menyerahkan diri ke polisi Tae Jo juga memberitahu bahwa Kyung Chul terbiasa memperkaus korbannya sebelum membunuhnya Dan yang terjadi lor Dari laporan anak buahnya So Hyun mendapat info bahwa memang benar Kyung Chul berjanji menyerahkan diri ke polisi Namun dia ingin menyelesaikan urusannya terlebih dahulu So Hyun pun sadar jika urusan itu tak lain tak bukan adalah membunuh keluarga Jo Hyun Karena Kyung Chul sudah mengetahui alamat mereka So Hyun yang panik pun langsung OTP ke sana sambil telepon-telepon ke rumah Namun di saat bersamaan Jang yang hanya sendirian di sana Sudah kedatangan Kyung Chul yang ngaku-ngaku sebagai kurir JNA Jang pun langsung disiksa secara brutal dan naasnya Tak lama kemudian So Hyun yang baru pulang kuliah juga menjadi korbannya Setibanya So Hyun disana Polisi sudah memenuhi rumah Jo Hyun yang sudah menjadi TKP Pak Ho Jin yang sangat geram melihat So Hyun langsung memukulnya Karena itu semua tidak akan terjadi Jika So Hyun menyerahkan Kyung Chul langsung ke polisi Betapa terpukulnya So Hyun melihat Jang yang terluka sangat parah Namun untungnya dia masih sadar Tak lama kemudian Kyung Chul menelpon HP Ho Jin yang diteruskan ke So Hyun Dan mengatakan jika dia akan OTW ke kantor polisi untuk menyerahkan diri Namun sebelum itu dia juga memberitahu lokasi mayat Se Hyun yang bukan hanya dibunuh Tapi juga telah diperkaos terkutuk Anda terkutuk Kyung Chul sudah sampai di depan kantor polisi Dalam kondisi berlumuran darah dan melambai-lambaikan pisaunya Kyung Chul pun mengangkat kedua tangannya Seakan-akan mendeklarasikan kemenangannya terhadap So Hyun Karena sementara lagi dia akan dipenjara Dan So Hyun akan menderita seumur hidupnya Karena dia tidak bisa membalaskan dendam lagi Pak Ho Jin beserta timnya telah bersiap menangkapnya Namun tepat ketika mereka akan menyergap Tiba-tiba So Hyun datang dan langsung menyeret Kyung Chul masuk ke mobilnya Kyung Chul pun dibawa ke rumahnya dan langsung diikat tepat di bawah pisau pemotong leher miliknya sendiri So Hyun mengatakan jika dia telah meremehkan Kyung Chul Dan kali ini dia akan membuat keputusan yang tepat So Hyun mulai menyiksa Kyung Chul dengan menyundutkan rokok kejidatnya Juga menusuk pipinya menggunakan obeng hingga tembus Mampus Kyung Chul terus memohon agar dia segera dibunuh Namun So Hyun mengatakan jika dia akan membunuhnya Ketika Kyung Chul kesakitan dan merasa ketakutan Untuk beberapa saat So Hyun yakin jika Kyung Chul mulai ketakutan dan memohon untuk dilepaskan Tapi ternyata lor itu semua hanyalah acting belaka Karena Kyung Chul tidak tahu apa itu rasa sakit dan apa itu ketakutan Inilah jiwa psikopat yang mendarah daging lor Kyung Chul terus mencari korbannya hanya demi kepuasan semata Meski polisi sudah melacaknya Meski So Hyun sudah mematakan bagian-bagian tubuhnya Bahkan sekarang akan membunuhnya Sama seperti perkataan Pak Jang Bahwa seorang psikopat tidak akan bisa diubah Setelah itu Kyung Chul juga mengaku telah menang melawan So Hyun Karena bukan hanya membunuh tunangannya Jo Hyun Tapi juga telah membunuh keluarganya yaitu Pak Jang dan juga Se Hyun Setelah itu So Hyun meninggalkan Kyung Chul Dalam keadaan menggigit tali yang diikatkan ke pintu Dimana jika pintunya terbuka Maka pisau pemotong yang berada tepat di atasnya akan jatuh ke batang lehernya Karena ternyata So Hyun sudah menghubungi kedua orang tua Kyung Chul beserta putranya Untuk datang menemui Kyung Chul ke rumahnya Tepat ketika So Hyun pergi dari sana Tiga anggota keluarga Kyung Chul pun sampai Dan So Hyun yang sudah meletakkan alat pelacak di sana Akhirnya mendengar suara Kyung Chul yang sangat-sangat ketakutan Karena keluarganya yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun akan mengetahui identitasnya Bahkan ayah, ibu, dan anaknya sendirilah yang akan memenggal kepalanya Kyung Chul terus berteriak melarang membuka pintunya Namun suaranya tidak begitu jelas karena dia harus menggigit tali Bapaknya pun terus berusaha membuka pintu Sedangkan anak dan ibunya tak henti-hentinya memanggil nama Kyung Chul Karena ingin segera menemuinya Sampai akhirnya Setelah semua yang terjadi Di tengah amarah dan kesedihannya Terlihat So Hyun yang menangis Sekaligus tertawa Atas apa yang telah diperbuatnya Dia tertawa karena balas dendamnya telah berhasil Dan membuat Kyung Chul sangat ketakutan sebelum kematiannya Namun di lain sisi So Hyun menangis Karena dia tahu nyawa tunangannya Jo Hyun tidak akan kembali Bahkan keluarga Jo Hyun juga ikut terseret dalam kematian So Hyun tahu bahwa balas dendam Tidak akan pernah bisa memperbaiki rasa sakit karena kehilangan Dan hanya berujung dengan penyesalan bahkan merusak mentalnya Perlahan-lahan Abuyar gila gila Ini film epic tapi mengganggu dan ngeri banget sumpah lor Dari judulnya saja aku melihat sang iblis Jadi siapakah iblis sesungguhnya lor Menurutku ya mereka berdua ini sama-sama iblisnya ya kan Kyung Chul jelas iblis karena dia psikopet Dan So Hyun perlahan-lahan berubah menjadi iblis akibat kesedihan dan kebencian Yang menimbulkan rasa dendam sangat amat mendalam lor Tapi gimana menurut kalian? Silahkan komen-komen di bawah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!